Dan anak itu bernama Christine. Christine ditemukan sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi yang sangat pengenaskan. Dan Christine diketahui telah ditikam sebanyak 27 kali. Ada 9 luka di antaranya itu terdapat di lengan dan 1 di bagian leher. Setengah dari wajahnya Christine telah terkelupas sampai ke tulang. Apa yang menyebabkan Christine mengalami tindakan seperti itu? Halo, saya Dr. Stephanie. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal. Dan saya belajar dari yang mati. Halo teman-teman, apa kabar? Doa saya semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Jangan pernah menyerah untuk selalu berusaha dan tetap semangat. Pada kasus di video ini, saya akan menceritakan tentang seorang gadis bernama Christine yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Wajah gadis itu rusak karena disiram larutan zat oleh seseorang yang pelakunya sampai saat ini masih menimbulkan pertanyaan. Awalnya, gadis tersebut kenal dengan seorang pria melalui akun sosial media. Christine ditemukan sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi yang sangat pengenaskan. Dan sampai sekarang masih menjadi pertanyaan. Yuk kita simak kasusnya dan jadikan pelajaran untuk lebih berhati-hati. Pagi hari yang tenang dihebohkan dengan penemuan tubuh seorang gadis yang sudah tidak bernyawa. Jasad tersebut ditemukan di sebuah ladang oleh seorang pemuda sekitar. Pemuda tersebut kemudian memanggil warga desa sekitar dan melaporkan kepada pihak yang berwenang perihal penemuan jasad gadis tersebut. Gadis yang ditemukan tidak memakai pakaian apapun yang menutupi bagian bawahnya. Ketika dilakukan pengecekan oleh pihak yang berwenang, terlihat wajah gadis itu rusak parah pada bagian tengkorak, wajah, dan juga matanya. Kulitnya sebagian besar terkulpas dan kelihatan tulang bagian wajahnya. Pihak yang berwenang mencoba mengidentifikasi sang gadis melalui laporan orang hilang. Nah, ternyata pada malam hari sebelum sang gadis ditemukan, ada laporan dari seorang ibu yang kehilangan anak gadisnya. Setelah mengamankan tempat kejadian perkara, pihak yang berwenang pun langsung memanggil ibu sang gadis untuk mengidentifikasi jasad yang telah ditemukan. Saat tiba di tempat kejadian, sang ibu tidak bisa menahan tangisnya. Karena meskipun wajah sang gadis ini rusak, ibu ini mengenali jasad anaknya lewat pakaian yang dikenakan. Pakaian itu adalah dikenakan anaknya saat akhir kali terlihat dalam keadaan hidup. Dan anak itu bernama Christine. Apa yang menyebabkan Christine mengalami tindakan seperti itu? Christine ini adalah seorang gadis, usianya baru 16 tahun. Dia anak kedua dari empat besodara. Dan ibunya ini bilang, Christine ini punya mimpi, punya cita-cita, dia ingin sekali menjadi seorang pramugari. Dan tidak cuma itu, Christine juga gadis yang taat beragama. Dia tidak pernah melewatkan ibadah dan juga merupakan salah satu pengurus aktif di tempat ibadahnya. Christine ini juga punya kebiasaan yang sangat terpuji ya teman-teman. Dia tidak pernah pergi tanpa memberitahu ibunya. Dan Christine selalu pulang tepat waktu. Pada malam sebelum kejadian, Christine ini bersiap-siap untuk pergi ibadah seperti biasa. Dia bermamitan sama ibunya dan berjanji akan pulang tepat waktu. Ibunya sama sekali tidak cemas kan, ini sudah biasa. Lagi pula, Christine juga pergi ke tempat ibadah. Pasti dia akan baik-baik saja kok di sana banyak yang dikenal juga. Tapi lewat dari waktu ibadah seperti biasanya, Christine belum juga pulang ke rumah. Nah, ibunya Christine mulai khawatir nih. Kalaupun Christine pulang terlambat, sudah pasti dia akan mengabari ibunya. Ini sama sekali tidak ada kabar. Ada apa? Pihak keluarga Christine kemudian memutuskan untuk mencari Christine ke tempat biasa Christine pergi ibadah. Sampai di sana, mereka ketemu dengan salah seorang temunya Christine yang bernama Rian. Rian ini ngasih tahu ibunya Christine kalau tadi dia sama Christine sempat ketemu. Mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar di dekat tempat ibadah. Rian kemudian pergi ke toilet. Dan ketika dia kembali ke tempat di mana tadi dia berbincang dengan Christine, Christine sudah tidak ada. Tidak tahu kemana. Ibu Christine kemudian tanya pada orang sekitar termasuk seorang penjual makanan ringan. Si penjual ini juga tidak mengerti di mana keberadaan Christine. Ibu Christine tambah panik, dia ketakutan. Dan dengan bantuan beberapa orang di sekitar, dia mencari Christine dan mencoba menghubungi si Christine. Tapi tetap tidak berhasil. Masalahnya saat itu malam semakin larut dan Christine belum juga ditemukan. Semakin cemaslah ibunya Christine dan takut ada apa-apa dengan anaknya. Akhirnya keluarga Christine melaporkan hilangnya Christine ke pihak yang berwenang. Sayangnya di pagi hari Christine ditemukan sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi yang sangat pengenaskan. Diduga Christine telah dianiaya sebelum dihilangkan nyawanya. Kasus ini sangat terkenal dan mengebohkan negara Filipina. Sehingga pemerintah meminta perhatian khusus pada pihak yang berwenang untuk cepat menuntaskan dan juga mengusut kasus ini sampai selesai. Pihak yang berwenang membentuk sebuah satuan tugas khusus untuk menangani kasusnya Christine. Ketika jasad Christine ditemukan dengan izin keluarga, otopsi segera dilakukan sebagai langkah pertama dalam penyelidikan. Hasil otopsi memperkirakan Christine ini meregang nyawa tidak lama setelah dia pulang dari tempat ibadah. Dan Christine diketahui telah ditikam sebanyak 27 kali. Ada 9 luka di antaranya itu terdapat di lengan dan 1 di bagian leher. Ada tanda-tanda tindakan tidak senonoh. Kelihatan adanya cairan merah di area kewanitaan Christine. Ada juga luka lecet di bibir kewanitaannya Christine. Selain itu juga ada robekkan dengan tipi tidak rata dari lubang kewanitaan sampai mencapai lubang buburnya Christine. Ini menunjukkan tanda kekerasan tumpul. Ada juga memar di area kewanitaan bagian dalam dan tanda-tanda ini menunjukkan ada penetrasi yang secara paksa. Dan bahkan yang lebih mengerikan adalah setengah dari wajahnya Christine telah terkelupas sampai ke tulang. Lidah, saluran napas, sebagian leher, dan telinga kanannya ini telah dihilangkan secara paksa. Ada total 27 tusukan akibat benda tajam di tubuhnya Christine. Perlukaan ini menunjukkan kecenderungan otopsi. Jadi saat itu kelihatan pelaku dalam keadaan dikuasai emosi yang sangat-sangat kuat. Jadi mungkin walaupun saat itu korban sudah tidak berdaya atau sudah tidak bernyawa, pelaku merasa belum puas. Pelaku terus penyerang korban dengan menyabatkan senjatanya ke tubuh korban. Selain itu otopsi juga menemukan adanya luka lecet tekan yang melingkari kedua pergelangan tangannya Christine. Dan kalau dilihat itu ada polanya seperti anyaman tali. Ini ketahuan nih kalau tangan Christine sempat diikat dengan kuat menggunakan tali. Sebab Christine meregang nyawa adalah kekerasan benda tajam pada bagian leher yang memotong pembulu utama. Sehingga terjadi kebocoran cairan tubuh yang hebat. Kulit wajah Christine yang terkelupas membuat sebagian orang percaya kalau pelaku ini sengaja merobek kulit wajahnya Christine. Hal ini bisa disebabkan karena mungkin pelaku ingin saat korban ini sulit diidentifikasi. Padahal sebenarnya ada beberapa cara untuk mengidentifikasi korban. Antara lain sidik jari, rekan gigi, dan juga DNA. Pihak yang berwenang awalnya mengira kalau wajah Christine ini dirusak dengan menggunakan benda tajam. Tapi setelah dicermati, wajah Christine ini dirusak dengan zat kimia. Ada beberapa bagian kulit yang menunjukkan jaringan rusak berwarna kecoklatan di tepi lukanya. Pada kasus kekerasan tajam, pinggir luka akan menunjukkan bekuan cairan tubuh dan juga tanda radang. Gak pernah ada kerusakan jaringan yang berwarna kecoklatan. Sedangkan yang ditemukan di wajah Christine lebih mengarah ke kekerasan akibat zat kimia, yaitu asam kuat. Tanda kecoklatan tadi disebut juga dengan lapisan necrosis koagulat. Karena asam kuat akan menyebabkan kerusakan jaringan melalui pengeringan dan juga reaksi yang menghasilkan panas. Jaringan nantinya akan mengumpal dan membentuk lapisan necrosis koagulat. Kalau terkena asam kuat, maka cairan asam akan membentuk batas luka yang jelas. Karena lapisan pengumpalan jaringan tadi akan membatasi penetrasi yang lebih dalam dari asam kuat. Oleh sebab itu, salah satu tanda khas luka akibat asam adalah tepi yang jelas dan juga tegas. Ini beda dengan luka akibat basa kuat. Basa kuat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh melalui pengurahan protein dan saat terkena jaringan lemak akan membentuk struktur seperti sabun. Strukturnya itu lunak biasanya. Karena basa akan menguraikan protein dan lemak pada jaringan. Kulit yang terkena basa kuat akan membentuk jaringan rusak yang lunak dan juga basah. Disebut juga namanya necrosis kolikatif. Beda dengan asam. Kerusakan oleh basa akan cenderung lebih dalam dan menyebar. Karena basa kuat tidak membentuk batas duka seperti asam. Jadi biasanya luka akibat basa ini akan jauh lebih parah daripada luka akibat asam. Selain itu, luka akibat basa kuat biasanya akan tambah kelembek dan juga berlendir. Waktu melihat kondisi jasadnya Christine, ada kecurigaan yang sangat kuat kalau motif pelaku bersifat pribadi. Mihak yang berwenang juga menyoroti lidah Christine yang dihilangkan secara paksa. Dari kondisi jasad Christine diperkirakan, seakan-akan pelaku ini merasa begitu marah sampai gelap mata. Entah karena sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh Christine. Tindakan tidak senonoh disertai kekerasan yang dilakukan pada Christine juga menunjukkan hasrat pelaku untuk mempermalukan korbannya. Seakan-akan membalas harga diri pelaku yang sudah direndahkan oleh Christine. Ini terbukti juga dari pelaku yang menaruh jasadnya Christine di tempat yang terbuka. Selain itu juga ada dugaan pelaku sudah merencanakan tindakannya. Karena tadi ada bukti-bukti. Yang pertama ada peningkatan dengan tali. Dan kedua wajah Christine ini rusak menggunakan asam yang sangat kuat. Dari bukti-bukti tersebut, pelaku seperti sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan perlengkapan yang lengkap. Pihak yang berwenang mencurigai seorang pria yang diperkirakan mampu melakukan tindakan mengerikan seperti ini. Belum lama munculnya kasus Christine, seorang pria bernama Jonas pernah dihukum karena menghilangkan nyawa seorang dan merusak wajahnya korban. Modusnya hampir sama nih. Dan motif penyelangan nyawa dan tindakan yang dilakukan Jonas sama seperti apa yang dialami Christine. Pihak yang berwenang dengan cepat mengamankan Jonas untuk melakukan interogasi. Tapi herannya Jonas ini kaget waktu dia diamankan oleh pihak yang berwenang. Dia kelihatan kebingungan saat dituduh dalam kasus Christine. Padahal Jonas ini mengaku bahkan dia berada bersumpah dia belum pernah bertemu sama sekali dengan Christine. Dan setelah penyelidikan menyeluruh pihak yang berwenang menyimpulkan bahwa Jonas bukanlah pelakunya. Dan kemudian Jonas pun dibebaskan. Titik terang datang dengan ditemukannya ada rekaman CCTV. Di CCTV tersebut kelihatan Christine berjalan dengan seorang pria pada malam hari saat Christine dilaporkan hilang. Tapi sayangnya sudut tampilan kamera hanya menangkap bagian punggung mereka. Hal itu membuat identitas pria yang berjalan bersama Christine tidak dapat diketahui. Di rekaman itu tapi Christine terlihat berjalan di samping laki-laki ini tanpa ada tanda-tanda ketakutan atau paksaan. Dan bahkan pada rekaman CCTV menunjukkan mereka berdua ini kayak akrab. Kayak sesekali ngobrol, kelihatan santai. Sama sekali gak kelihatan ada ancaman. Dan detail ini membuat penyidik berteori bahwa orang yang bersama Christine kemungkinan adalah seorang yang dikenal baik oleh Christine. Pihak yang berwenang mencoba menggeledah media sosial Christine untuk mencari petunjuk terutama di aplikasi pesan singkat. Dan pihak yang berwenang menemukan ada dua percakapan yang kira-kira bisa mengarah ke pelaku. Yaitu dengan seseorang pria bernama Dias dan yang lainnya bernama John. John ini adalah seorang pria yang sempat dekat dengan Christine. Penyidikan mulai terfokus pada John. Pihak yang berwenang mengetahui kalau John sama Christine ini sempat akrab. Tapi akhirnya hubungan mereka berdua berakhir beberapa hari sebelum nyawa Christine melayang. Motifnya semakin jelas kayaknya teman-teman ya. Diduga John ini kemudian patah hati, dia sakit hati. Kemudian menciptakan akun bernama Dias sebagai tipe muslihat untuk ketemu dan membalaskan dendamnya ke Christine. Dan keluarga John sangat-sangat marah mendengar anaknya dituduh segitu rupa. Keluarga John menceritakan secara rinci keberadaan anak mereka pada hari Christine meregang nyawa. Hari itu John bersihkan kamar pagi-pagi bermain basket dengan teman-teman sampai sore hari. Dan kemudian pulang tepat pukul 7 malam untuk makan malam dan gak lama kemudian John pun tidur. Teman-teman John juga mengaku bahwa mereka hari itu memang main basket sama si John. Salah seorang dari pihak keluarga John memberikan kesaksian bahwa John dan Christine hanya berteman akrab dan secara singkat. Hubungan mereka gak deget-deget banget kok. Gak sampai si Johnnya sakit hati setelah mereka jauh dan kemudian mau balas dendam Christine. Dan bahkan nih menurut kesaksiannya hubungan John sama Christine hanya bertahan 5 hari. Sangat singkat. Christine memutuskan hubungannya dengan John dengan alasan John ini adalah seorang pria yang punya banyak pacar. Jadi John ini dianggap oleh Christine sebagai pria mata keranjang dan Christine akhirnya hilang feeling sama si John. Jadi gak mungkinlah John ini menyimpan dendam karena hubungan mereka ini sangat singkat kok. Gak juga perasaannya gak dalam-dalam banget. Tapi meskipun demikian, pek yang berwenang tetap pencoba memperkuat dugaan mereka kepada si John. Pek yang berwenang menemukan John itu ternyata punya pakaian yang mirip dengan pria yang terlihat di rekaman CCTV. Tapi banyak yang masih merakukan keterlibatannya John. Kok bisa Christine ini berjalan dengan begitu tenang sama si John? Kalau Christine tahu dan sadar kok si John ini nipu dia. Tapi semua penyelidikan tentang John akhirnya berubah ketika ada seorang tersangka baru yang muncul. Tersangka ini adalah seorang pria bernama Renato ditangkap oleh pihak yang berwenang karena diduga memakai barang ilegal dan juga zat-zat terlarang. Jadi Renato adalah seorang pria berusia 43 tahun yang sudah punya 5 orang anak. Saat ditahan, Renato membuat pengakuan mengejutkan yang tidak diketahui oleh publik. Pihak yang berwenang langsung membuat konferensi pers terkait pengakuannya Renato. Dalam konferensi pers, Renato dengan tegas menyatakan bahwa dialah yang sudah menghilangkan nyawanya Christine. Tapi kok bisa ya Renato tuh tegak melakukan hal sekeji itu pada Christine? Apa hubungan antara Renato sama Christine? Dan Renato pun mengaku kalau dia punya ketertarikan menjalin hubungan dengan gadis-gadis yang usia terpaut jauh dengannya. Ingat gak akun media sosial bernama Dias yang sebelumnya saya sebut? Renato mengaku dia menggunakan akun tersebut untuk pura-pura menjadi seorang pria berusia 16 tahun tujuannya memikat gadis-gadis remaja seperti Christine. Dan Christine adalah salah satu gadis yang tertarik dengan profil akunnya si Renato. Mereka mulai bicara melalui aplikasi pesan singkat dan mulailah muncul ketertarikan dari Christine. Berdasarkan pesan singkat yang didapatkan oleh pihak yang berwenang, Christine terindikasi menyukai Dias yang merupakan akun bodo miliknya Renato. Dan pada satu titik Christine pun mengajak Renato untuk ketemuan. Tapi sebenarnya Renato selalu mencari alasan karena dia gak mau ketemu sama Christine. Setelah berapa lama akhirnya Renato pun setuju untuk ketemuan sama Christine. Karena Renato yakin Christine sudah nyaman sama dia. Christine gak akan mengolak dirinya walaupun nanti Christine tahu siapa Dias itu sebenarnya. Jadi Renato memutuskan untuk ketemu sama Christine setelah Christine selesai ibadah. Dan ketika Christine sadar kalau Renato sebenarnya adalah pria paruh bayar, bukan remaja yang diharapkan, Christine jelas-jelas kaget minta ampun. Sebenarnya Christine ingin langsung pergi, tapi Renato terus maksa untuk mengantar Christine pulang. Karena saat itu melihatnya Renato baik, Christine setuju untuk membiarkan Renato mengantarnya pulang. Dan akhirnya mereka berdua jalan sama-sama. Padahal sebenarnya Renato punya tujuan lain yang sangat tidak senonoh. Renato bertujuan ingin mengajak Christine untuk melakukan hubungan intim. Dan saat itu Christine tambah kaget lagi, dia langsung menolak ajakan Renato sambil marah-marah. Sikap Christine ini membuat Renato tersinggung. Dan bahkan Christine mengatakan dia akan menghubungi pihak keluarga untuk segera menjemputnya. Karena marah, cemburu, ditambah lagi takut ketahuan, Renato akhirnya menyeret Christine ke ladang kosong. Di situ Renato menghantam Christine dengan gunting yang dia bawa berkali-kali dan juga merusak wajahnya dengan benda tersebut. Nah ini ada yang aneh nih, para wartawan kaget juga. Kok tiba-tiba sih Renato ini ngaku, lancar lagi pengakuannya. Renato cuma menjawab dia merasa kasian sama John yang dituduh bersalah dan keluarganya diasingkan oleh masyarakat. Renato bilang dia gak tahan melihat John itu dihukum oleh satu tindak kriminal yang tidak dilakukan oleh John. Renato juga bilang bahwa pengakuan ini adalah cara untuk meringankan hukuman. Dan juga diharapkan bisa membebaskan Renato dari rasa bersalah. Renato mengklaim bahwa memang dialah pria yang ada di rekaman CCTV bersama Christine. Renato mengaku telah menguliti wajah Christine dengan menggunakan gunting. Tapi tadi, analisis forensik kan menunjukkan bahwa memang carat asamlah yang digunakan untuk merusak wajah Christine. Kok ini katanya gunting? Otopsi juga menunjukkan bahwa Christine telah diserang dan pakai di bagian bawahnya sampai hilang. Tapi saat itu Renato bersikeras bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan tidak senonoh terhadap Christine. Renato kemudian ditahan oleh pihak yang berwenang. Tapi ada hal lain yang berbeda dari bukti yang ditemukan pada kasus ini. Gambar di CCTV menunjukkan ada perbedaan yang sangat jelas pada postur dan penampilan Renato dengan pengaku di CCTV itu. Dan satu tahun setelah Renato ditahan, Renato ditemukan tidak bernyawa di sapa hanannya. Ya, Renato memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan hal ini terjadi setelah dia membuat pengakuan yang lebih mengagetkan lagi. Tiba-tiba aja Renato mengaku kalau dirinya tidak bersalah. Bukan dialah yang sudah menghilangkan nyawanya Christine. Tapi sejak saat itu pihak yang berwenang menyatakan kasus Christine Silawan ditutup. Kasus ini terjadi di Filipina dan sampai sekarang kasus ini masih menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Siapa yang sebenarnya sudah menghilangkan nyawa Christine? Walaupun sebenarnya ada beberapa kejanggalan pada kasus ini yang bisa dinalarkan secara logikal. Kasus meninggalnya Christine ini masih belum bisa dipecahkan sampai saat ini. Terutama siapa pelakunya. Saya harapkan keadilan akan segera didapatkan oleh korban dan keluarganya. Karena ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Teman-teman, ada banyak pelajaran yang bisa diambil pada kasus Christine ini. Terutama hati-hati jika tertarik dengan orang yang kita kenal di media sosial atau di internet. Perhatikan, apakah dia orang yang sama dengan akun media sosialnya? Atau akun media sosial ini hanya dibuat untuk mengelabui banyak orang? Hal semacam ini banyak terjadi. Dan rata-rata orang-orang itu melakukannya untuk satu tujuan tertentu. Semoga kasus ini menjadi pelajaran dan juga membuat kita lebih bijak dalam berhubungan di media sosial. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe jika teman-teman dapat pengambilan pelajaran dan hal-hal baik dari video-video saya.